Halo semuanya, masih ngomongin tentang persiapan sebelum kita melakukan penerbangan internasional untuk pertama kalinya. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang barang-barang apa aja yang sebaiknya tidak ditaruh di koper bagasi untuk menghindari agar koper bagasi kita tidak digeledah oleh petugas bandara karena berbagai pertimbangan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang barang-barang apa aja yang sebaiknya tidak kita taruh di koper kabin dan barang-barang apa aja yang sama sekali dilarang dibawa baik itu di koper bagasi maupun di koper bagasi jika kita melakukan penerbangan internasional. Oke, koper yang boleh kita bawa ke dalam koper pesawat adalah koper yang ukurannya lebih kecil daripada koper yang bisa masuk ke bagasi pesawat. Ukuran maksimalnya 22 inch x 18 inch x 10 inch. Untuk beratnya tidak boleh melebihi 7 kg. Untuk standar ukuran maksimal koper kabin sendiri, setiap maskapai punya standar ukuran maksimal masing-masing. Jadi sebelum terbang dengan maskapai tertentu, kita harus cek dulu apa ukuran koper kita bisa masuk ke kabin atau bakal masuk ke bagasi pesawat tersebut. Jangan sampai kita ngotot membawa koper yang ukurannya melebihi kapasitas maksimal untuk standar kabin pesawat tersebut dan pas mau boarding, koper kita ditolak masuk ke kabin terus kita marah-marah. Ini udah 2022, informasi di mana-mana, media informasi ada di genggaman kita, kita mau informasi berupa tulisan ada di website, kita mau informasi berbentuk video juga ada di YouTube, semua bisa kita akses melalui handphone kita. Jadi barang-barang apa aja nih yang sebaiknya tidak kita taruh di koper kabin? Satu, barang-barang atau benda-benda yang tidak boleh kita taruh di koper kabin adalah benda-benda tumpul seperti tongkat, kayu, tripod, dan benda-benda tumpul lainnya. Kalau kita bawa tripod kamera, tongkat kayu, atau tongkat besi, sebaiknya kita taruh di koper bagasi saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti menggunakan benda-benda tumpul tersebut sebagai senjata untuk melukai atau memukul penumpang atau kru pesawat. Yang kedua, mainan berbentuk senjata atau senjata api. Yang ketiga, kita nggak boleh bawa liquid atau cairan melebihi 100 ml. Liquid di sini termasuk krim, gel, salep, perlengkapan mandi, sampai kosmetik seperti liquid foundation, mascara, dan produk kosmetik lain berbahan cairan. Aturannya, kita harus menaruh barang-barang atau produk yang mengandung cairan tersebut dalam satu wadah plastik kecil transparan yang bisa dibuka. Dan semua barangnya harus muat dalam satu wadah kecil itu, nggak boleh lebih. Kalau kalian membawa cairan seperti lotion, shampoo yang besar-besar, karena takut di negara tujuan kalian nggak bisa menemukan produk tersebut, kalian masih tetap boleh kok, tapi taruhnya di koper bagasi ya. Berikutnya, kalau kalian mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, yang bukan obat-obatan warung ya, seperti obat diabetes atau obat-obat lainnya, jangan lupa resep dokternya dibawa. Kalau petugas bandara mengecek koper kita, dan mereka minta untuk menunjukkan resep dari obat tersebut, dan kita nggak bisa menunjukkannya, kemungkinan besar obat-obat tersebut akan disita oleh petugas bandara. Berikutnya, peralatan olahraga, seperti raket, pemukul baseball, stick golf, itu tidak boleh dibawa ke kabin pesawat. Sebaiknya kita taruh di koper bagasi. Yang keenam, jangan taruh laptop, kamera, atau tablet di koper kabin, tapi taruh barang-barang elektronik tersebut di tas ransel, atau backpack, atau handbag. Bagi kalian yang bawa kamera, atau action cam, atau drone, pastikan baterainya sudah dilepas ya. Yang ketujuh, ada kado. Bagi kalian yang mau memberi hadiah, atau kejutan kepada teman, atau keluarga di luar negeri, sebaiknya bungkus kadonya ketika kalian sudah sampai di negara tersebut ya. Karena jika petugas bandara ingin melihat apa yang ada di dalam kado tersebut, mau nggak mau, kado yang sudah kita bungkus capek-capek itu ya harus kita bongkar lagi. Nah, selanjutnya, ada barang-barang tertentu yang sama sekali tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Baik itu kita taruhnya di koper kabin, atau koper bagasi. Pertama, senjata tajam atau senjata api, seperti pisau, pedang, senapan angin, atau pistol, itu sama sekali dilarang dibawa ke dalam pesawat. Yang kedua, benda yang mudah terbakar atau meledak, seperti kembang api, petasan, tabung gas, atau korek lighter. Sebenarnya di maskapai tertentu, kita masih diperbolehkan membawa satu lighter. Tapi dengan pemantik api yang masih menggunakan roda seperti ini. Bukan yang seperti ini. Berikutnya ada benda-benda tajam, seperti gunting, pisau, atau benda-benda yang memiliki blade, itu juga dilarang. Selanjutnya, dilarang membawa daging, sayuran, atau buah-buahan, karena berpotensi menyebarkan bakteri, virus, hama, atau bahkan larva dari suatu negara ke negara lain yang bakal merugikan pertanian, perkebunan, atau peternakan negara tujuan. Selanjutnya, untuk rokok, cerutu, atau produk vape seperti liquid vape atau pods, pastikan kita tahu aturan dari negara yang akan kita kunjungi, kira-kira diperbolehkan atau enggak. Contohnya enggak usah jauh-jauh, Singapura. Kalau kita kedapatan bawa produk vape atau rokok misalnya, kita bisa kena denda, bahkan masuk penjara. Jadi sekali lagi, pastikan kita tahu aturan dari negara yang akan kita kunjungi. Melakukan penerbangan ke luar negeri sangat berbeda dengan melakukan penerbangan domestik. Ada prosedur dan aturan yang harus kita penuhi selama penerbangan. Kita enggak bisa seenaknya membawa makanan seperti nasi bungkus atau minuman botolan seperti pada penerbangan domestik. Dan kalau koper kita masuk ke mesin X-ray untuk security check, lalu petugas bandara meminta kita untuk membuka koper kita, enggak usah panik, tenang aja, itu hal yang biasa. Karena terkadang visual yang tampil di monitor X-ray bentuknya sama, dan petugas hanya ingin memastikan aja barang tersebut itu apa. Kalau enggak ada yang mencurigakan, ya sudah. Dan kalaupun petugas menemukan barang-barang yang tidak semestinya berada di kabin pesawat, seperti cairan yang melebihi 100 ml, atau kita menaruh tripod kamera di koper kabin, selagi barang-barang tersebut bukan barang-barang yang terlarang, petugas hanya akan menyita atau menyuruh kita menaruh barang-barang tersebut ke koper bagasi. Jadi enggak usah panik, apalagi sampai takut. Tapi, kalau sampai petugas menemukan senjata api, senjata tajam, petasan, atau kembang api, kita akan digiring ke suatu ruangan, dan kita akan ditanyain berbagai pertanyaan. Tujuannya apa bawa barang-barang itu? Dan petugas bandara itu galak dan tegas loh, karena ini menyangkut keselamatan semua penumpang dalam satu pesawat. Dan interogasi ini bisa berlangsung sangat lama, sampai petugas bandara bisa memutuskan apakah kita boleh ikut penerbangan atau tidak. Jadi, enggak usah aneh-aneh ya, kalau cuma sekedar pisau dapur atau gunting, kita bisa kok beli di negara tujuan. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan kalian bisa komen jika ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.